Intro Saat tubuh lelang, rasa gak sih kalau badan tuh kadang pegel-pegel atau nyeri. Tanpa disadari jam kerja yang panjang dan aktivitas yang padat bisa membuat tubuh kelelahan. Bahkan aktivitas fisik sekecil apapun bisa membuat tubuh kelelahan loh. Nah, kelelahan yang berat dikhawatirkan bisa mucu peradangan. Lalu pertanyaannya bagaimana sih cara mengatasi agar tubuh bisa kembali prima dan juga bersiap untuk kembali beraktifitas? Nyeri tubuh bisa disebabkan oleh berbagai faktor mulai dari stres, dehidrasi, kurang tidur, hingga nyeri otot. Padatnya aktivitas sehari-hari seringkali membuat badan cepat lelah. Kondisi ini sebetulnya tergolong normal dan umumnya akan hilang setelah Anda beristirahat. Namun, meskipun seringkali sudah cukup istirahat hingga berolahraga, rasa lelah tersebut tak kunjung hilang. Selain padatnya aktivitas sehari-hari tanpa disadari saat berolahraga, terkadang ada gerakan yang salah dilakukan sehingga membuat otot cedera dan menyebabkan nyeri yang tak tertahankan. Lantas, bagaimana cara mengobati dan mengatasinya? Yuk kita tanya tanggapan masyarakat. Ya, udah pasti saya pijit ya masaj. Entah di rumah, entah di salon, pokoknya udah pasti masaj. Padat, saya padat. Jujur saya gak bisa diem di rumah, ada aja biarpun ada pembantu, semua juga saya kerjain. Kiri, kanan, sering keluar. Itu aja. Iya, itu bisa lebih dari satu ya. Termasuk krimbat, tergantung ya, kalau di salon itu kan lebih dari satu ya. Kalau dari atas kepala sampai kaki, lebih lah ya, dari satu. logik aja ya. Saya mikirnya logik aja gitu loh. Karena saya cuma mikir kalau kayak pijit itu kan sesuatu yang dikerjakan di luar ini ya. Ya mungkin bio itu kan kayak, kalau saya lihat aku puncur, tapi gak menggunakan jarum. jujur saya takut jarum. Kan, saya cuma mikirnya logik aja ya. Sesuatu yang dikerjakan, sesuatu yang baru yang saya gak tahu. Saya pengen nyoba sih sebenarnya. Kondisi tubuh yang terasa pegal atau nyeri bisa terjadi akibat penumpukan asam laktat yang dihasilkan dari proses metabolisme otot serta perubahan kadar elektrolit dan enzim pada otot. Penumpukan asam laktat inilah yang dapat mengakibatkan otot menjadi mudah kram dan nyeri otot. Nah, Sobat Beauty Journey, selain beristirahat yang cukup, ada beragam cara untuk merelaksasi otot-otot yang tegang atau kaku mulai dari masaj tubuh, pijat refleksi, akupuntur hingga spa. Untuk mengatasi badan lelah atau mudah lemas adalah dengan mengenali penyebabnya. Bukan hanya itu, untuk mengatasi badan mudah lelah, lemas, atau citra otot bisa dilakukan dengan berbagai macam treatment atau terapi. Nah, kali ini saya ingin mencoba terapi dengan metode baru yang berada di Bio Healing Center di kawasan Bintaro. Lalu, seperti apa sih metode terapinya dan seberapa efektif sih untuk menghilangkan rasa pegel atau nyeri? Penasaran kan? Yuk ikuti saya! di kawasan Bintaro di kawasan Bintaro 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 Boleh, silakan duduk, Kak. Nah, Mbak Suyan, tadi kan aku udah sempat konsultasi ya terkait dengan aku tuh yang mudah pegel-pegel nih akhir-akhir ini karena padatnya aktivitas. Tapi sebetulnya, apa sih yang menyebabkan otot-otot kita tuh kayaknya gampang banget pegel atau juga ngerasa nyeri gitu? Iya, baik. Jadi kalau misalkan yang membuat otot mudah pegel, mudah nyeri, karena kan kita kalau aktivitas itu otot kontraksi. Nah, pembuangan akhir dari otot kontraksi itu asam laktat. Nah, kalau asam laktat ini dibiarkan menumbuk, dia akan menyebabkan otot mudah keram, kekurangan elastisitas otot, nyeri otot. Nah, memang salah satu untuk mengurangi penumpukan asam laktat itu salah satunya dengan istirahat cukup, kemudian stretching, atau salah satunya bisa dengan terapi. Seperti itu. Oke. Nah, tapi keluhan yang paling banyak ini dirasakan oleh orang-orang terkait dengan badan pegel atau nyeri, ini biasanya apa sih? Biasanya banyaknya kalau untuk yang kerja kantoran ya, pinggang, pundak, itu yang paling common sih. Kaki, karena kan nyetir ya, berjam-jam seperti itu. Nah, kalau misalkan dalam jangka panik nih, atau biar cepat untuk mengatasi rasa pegel atau nyeri, biasanya kan orang menggunakan krim ya, atau salop peredah nyeri otot. Nah, itu gimana nih menurut Mbak Sia? Kalau untuk salop peredah nyeri kan sesuai namanya ya, dia hanya peredah nyeri. Jadi dia efeknya temporari. Nah, kalau terapi di biohealing ini karena kita mengatasi dari sumbernya, dari sumber nyerinya melalui 14 jalur energi utama, jadi nyerinya itu cepat tuntas, kemudian tidak balik lagi ya, diimbangi dengan olahraga, kemudian stretching, istirahat yang cukup. Nah, metode terapi yang ada di Bio Healing Center ini ada apa aja sih, Mbak? Kalau untuk metode terapinya, kita kan memang pakai kombinasi ya, dengan 14 jalur energi utama, kemudian alat bioelectricity, kemudian dikombin juga dengan fisioterapi. Nah, nanti fisioterapi ini akan mengerjakan untuk bio-release. Jadi, untuk kasus-kasus nyeri otot, semua terkait otot, syaraf, sendi, tulang itu nanti dirilis. Gitu. Nah, ada beberapa macam treatment atau terapi sih, Mbak, di sini? Kalau di sini, kita ada cukup banyak ya, Mbak. Jadi, ada untuk keluhan GERD, atau pencernaan, pesam lambung, kemudian untuk insomnia atau vertigo, kemudian untuk yang tadi, nyeri otot yang paling banyak ya, nyeri otot, nyeri sendi, seperti itu. Nah, apakah dalam satu kali treatment, ini manfaatnya sudah bisa langsung dirasakan? Kalau untuk satu kali treatment, sudah bisa dirasakan. Bahkan ada yang tadinya nyeri sekali, langsung hilang. Tapi, itu balik lagi ke hasil konsultasi dan hasil pemeriksaan oleh terapisnya. Jadi, nanti konsultan juga akan menyarankan butuh berapa kali pengulangan, atau hanya satu kali sudah cukup, atau bisa maintenance, sebulan sekali, atau diulang berapa kali. Oke, jadi memang disesuaikan lagi ya, dengan keluhan atau yang dirasakan oleh pasiennya sendiri. Betul. Nah, kalau misalkan untuk prosedur treatment, ini alurnya seperti apa sih? Jadi, kalau untuk prosedurnya, kita usapan ringan ke tubuh pasien, menggunakan sarung tangan, nanti sarung tangannya disambungkan ke elektrisiti. Nah, dari sarung tangan itu, dia menghantarkan ion ke sel-sel dan jaringan. Jadi, untuk recovery, untuk regenerasi sel-sel dan jaringan juga lebih cepat. Seperti itu. Nah, biasanya untuk treatment itu berapa lama sih, Mbak? Kalau untuk durasinya, kita banyak sih. Ada yang 45 menit, atau yang paling lama ada di 90 menit. Tergantung dari keluhan dan hasil konsultasinya. Oh, jadi tergantung lagi ya, sama kira-kira treatment apa sih yang diambil? Karena kita menyesuaikan benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan pasien dan keluhan pasien. Oke, tapi treatment ini aman nggak sih, Mbak? Terus, sebetulnya apa sih yang mungkin riwayat seperti apa yang kira-kira tidak disarankan nih untuk melakukan terapi ini? Baik, jadi kalau untuk riwayat, kita tidak sarankan untuk pakai alat itu kalau yang ada kondisi pemasangan pacemaker atau alat pacu jantung. Karena apa? Karena itu kan sistemnya kelistrikan dan kita juga listrik. Tapi tidak perlu khawatir karena kalaupun tidak pakai bioelectricity, kita bisa bantu dengan rilis. Jadi manual pakai tangan oleh fisioterapis. Kemudian kalau ada riwayat cancer yang masih aktif, kemudian ibu hamil. Kenapa? Karena kalau ibu hamil nanti bisa memicu kontraksi. Seperti itu. Kemudian untuk riwayat riwayat penyakit menular. Oke, nah terus kemudian setelah treatment nih dus and dusnya seperti apa? Kalau untuk dusnya itu disarankan memang untuk minum air hangat. Supaya detox juga. Kemudian untuk donsnya itu jangan mandi. Kurang lebih 6-8 jam. Karena kan kalau kita terapinya kan pakai krim. Nah krimnya itu diharapkan untuk meresap dulu supaya terapinya maksimal. Nah krimnya ini akan meresap direntak waktu 6-8 jam. Oke. Jadi kan ini kombinasi antara mesin bioelectricity, kemudian tadi juga dengan menggunakan beberapa krim dan juga manual release ya dari fisioterapi. Nah kalau penggabungan ini nantinya seperti apa sih Mbak? Apakah memang ada beberapa jangka waktu nanti dibagi-bagi atau mungkin setiap treatmentnya akan berbeda-beda treatmentnya? Kalau untuk setiap treatment ada pasien yang akan mendapatkan bio-release ada yang enggak tergantung. Jadi kalau untuk pasien yang hanya keluhannya GERD atau insomnia full alat. Jadi durasinya kurang lebih 60 menit full pakai alat. Tapi kalau ada keluhan terkait nyari otot, sendi, nah itu akan dibantu dan dibantu oleh bio-release. Itu akan mempercepat untuk recovery-nya. Oke untuk gambaran range harganya ini berapa sih Mbak? Untuk sekali treatmentnya? Range harganya mulai dari Rp499.000 sampai Rp2.500.000 Nah kemudian pasien seperti apa sih yang kira-kira disarankan untuk mencoba treatment di bio-release center ini? Kita sarankan untuk yang ada keluhan nyari otot kalaupun tidak ada keluhan untuk maintenance juga sangat bagus karena kita bisa untuk detox juga dan untuk bisa relaksasi gitu. Jadi biasanya pasien-pasien after therapy tuh rasanya tuh lebih relaks mudah ngantuk gitu ya lapar gitu jadi bagus untuk maintenance juga sih gak perlu ada keluhan untuk relaks. Oke nah biasanya kan kalau kita ngerasa capek atau pegel-pegel kan terkadang juga susah tidur ya ini juga bisa diatasi gak sih? Betul disini memang kita ada yang khusus untuk treatment insomnia gitu ya cuman memang kalau untuk yang sudah sudah tahap lanjut insomnia-nya yang sudah sampai minum obat kita sarankan memang untuk kedatangannya rutin ya seminggu sekali seperti itu. Nah kalau misalkan untuk treatment-nya nih tadi kan meskipun sudah bisa dirasakan secara langsung dalam sekali treatment nah ini untuk treatment-nya ini sebaiknya dilakukan jangka waktunya setiap berapa kali sih? Ya itu kita sarankan paling umum kalau yang keluhannya tidak sakit sekali biasanya seminggu sekali tapi kalau memang lagi urgent atau lagi nyeri sekali bisa per tiga hari sekali seperti itu. Oke jadi memang balik lagi tergantung dari keluhan yang dirasakan dan juga kira-kira treatment apa nih yang ingin diambil nah kalau gitu Mbak Sien saya udah rasanya gak sabaran nih udah mendengarkan penjelasan Mbak Sien untuk mencoba langsung treatment yang kira-kira cocok nih untuk mengatasi badan pegel-pegel yang saya rasain dari kemarin nih. Oke baik boleh kita langsung kesini aja kita bisa langsung terapi cepat geng treatment ini menggabungkan teknologi modern berupa bioelectricity healing booster yang mengantarkan ion ke seluruh tubuh melalui 14 jalur energi utama hingga manual release dari fisioterapi kombinasi pijatan ini bertujuan untuk melancarkan peredaran darah kemudian fokus di titik area yang menjadi keluhan ada beragam manfaat dengan treatment bioelectricity ini mulai dari mengurangi inflamasi dan meningkatkan fleksibilitas mengurangi kaku dan kram pada otot hingga meningkatkan sirkulasi darah pada tubuh nah selesai nah selesai sudah tadi terapi yang saya coba kurang lebih sekitar satu jam nah kalau tadi saya coba terapi prosperity health package nah terapi ini menggabungkan atau mengkombinasikan mesin bioelectricity dengan titik aku puntur dengan healing cream healing booster dan juga manual release dari fisioterapi nah badan saya terasa lebih relax dan tentunya otot-ototnya juga terasa lebih relax jadi manfaat yang saya coba baru dari sekali treatment langsung sudah bisa saya rasakan jadi bagaimana nih Sobat Beauty Journey tertarik untuk mencobanya sampai jumpa di episode Beauty Journey berikutnya Terima kasih telah menonton